Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 1251, Lin Zhao perlahan menceritakan apa yang terjadi. Ternyata setelah dia diusir dari keluarga, dia awalnya ingin membawa wanita itu pergi dan terbang, dan berhenti terlibat dalam hal-hal tersebut. Namun, bahkan sebelum mereka meninggalkan perbatasan utara, mereka diserang oleh seseorang. Istri Lin Zhao dibunuh hidup-hidup di hadapannya. Lin Zhao juga disiksa secara brutal, dan bahkan darah hidupnya pun dipotong. Yang paling kritis adalah bayi perempuan Lin Zhao Shang pada saat itu juga terluka parah. Kemudian, Lin Xiao tiba dan menyelamatkannya. Untuk mengobati dia dan putrinya, Lin Xiao harus menemukan obat aneh. Dan obat ini hanya tersedia di wilayah Miao. Lin Xiao membawanya ke wilayah Miao untuk mencari obat ini. Kemudian, mereka bertemu Guzun di wilayah Miao. Guzun bahkan lebih sombong pada saat itu daripada sekarang, setelah mengetahui identitas Lin Xiao, dia melakukan beberapa serangan diam-diam, berharap untuk mengalahkan Lin Xiao dan menjadi raja di sisinya. Namun, Lin Xiao mengalahkannya beberapa kali, yang membuat Tuan Gu marah. Guzun langsung menggunakan teknik Gu dengan tujuan membunuh Lin Xiao. Namun, Lin Xiao sendiri adalah seorang dokter ajaib. Teknik gugu master tidak ada artinya di depan Lin Xiao. Hal ini pada gilirannya membuat marah Lin Xiao, yang melukai Lord Gu dengan parah dan memukuli Lord Gu hingga dia berlutut dan memohon belas kasihan. Pada akhirnya, Lin Xiao Zai baik hati dan menyelamatkan nyawa Tuan Gu. Namun, mereka masih gagal menemukan obatnya. Penyakit Lin Xiao tidak dapat disembuhkan dalam hidup ini. Dan putrinya, yang dibiarkan hidup oleh Lin Xiao selama beberapa tahun, akhirnya meninggal di pelukan Lin Xiao. Sejak saat itu, Lin Xiao kehilangan semua harapan dan minum sepanjang hari untuk menenggelamkan kesedihannya, menjadi orang yang tidak berguna. Di perbatasan utara, orang-orang secara bertahap melupakan Lin Xiao. Bahkan ketika keluarga Lin diserang kemudian, tidak ada yang memperhatikan Lin Xiao. Lin Xiao akhirnya mendapatkan kembali semangat juangnya karena kematian Lin Xiao dalam pertempuran. Dia ingin menyelidiki kebenaran di balik kehancuran keluarga Lin, tetapi dia menarik seorang pembunuh, dia diburu dan melarikan diri ke selatan. Saat dia memar dan memar, Tuan Hel lah yang menyelamatkannya. Setelah itu, dia tinggal di desa Wu, bersiap mengumpulkan kekuatan dan kembali ke utara untuk membalas dendam. Untungnya, Raja Negeri Selatan, Sue Wu Ye, sangat tidak puas dengan aliansi keluarga utara saat ini. Oleh karena itu, meskipun orang-orang di utara mengetahui bahwa Lin Xiao berada di desa Wu, mereka tidak berani mengganggunya. Setelah mendengar hal ini, Lin Mo akhirnya memiliki pemahaman umum tentang apa yang terjadi saat itu. Tidak ada keraguan bahwa Lin Xiao ini adalah orang yang dapat dipercaya. Lin Mo, kamu bilang kamu melihat tubuh ayahku ketika kamu kembali ke keluarga Lin. Petik 2. Lalu apakah kamu melihat untuk melihat luka apa yang ada di tubuhnya? Lin Xiao menghela nafas, Tuan Muda, saya mengerti apa yang kamu maksudnya. Aku juga ingin menyelidiki situasi luka kakak laki-laki tertua saat itu, tapi setelah aku melihat jenazah kakak laki-laki tertua, aku menemukan bahwa ini tidak mungkin. Karena, kakak laki-laki tertua, dot ada. Di setidaknya ratusan luka di tubuh kakak tertua. Ketika dia mati di pertempuran terakhir, dia masih memiliki tujuh pedang patah yang tertancap di tubuhnya dan dua pedang patah di bahunya. Petik 2. Dan tubuhnya juga tertahan oleh patah tombak. Petik 2. Aku, aku bahkan tidak tahu bagian mana dari tubuhnya yang terluka parah. Mendengarkan kata-kata ini, Lin Mo merasakan darah di tubuhnya mengalir deras. Itu adalah ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya meninggal di pertempuran, tapi dia tidak tahu, ayahnya meninggal dengan sangat tragis. Dengan begitu banyak senjata di tubuhnya, berapa banyak orang yang mengepungnya malam itu. Lin Mo mengepalkan tinjunya, dan dia bersumpah dalam hatinya lagi bahwa dia akan membalas dendam ayahnya dan keluarganya tidak peduli apapun. Lin Zhao memandang melihat Lin Mo, dia berbisik, Tuan muda, saya minta maaf, saya. Saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya, dan itu salah saya karena saya tersinggung Anda. Petik 2. Karena kamu di sini, mulai sekarang, kamu adalah penguasa desa Wu. Petik 2. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku karena aku tidak bisa tinggal bersama kakak tertuaku sepanjang waktu. Petik 2. Mulai sekarang, hidupku, Lin Zhao, akan diserahkan kepada Tuan Muda. Ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan yang telah ditunjukkan kakak laki-lakiku kepadaku. Lin Mo melirik Lin Zhao dan berkata dengan lembut, Paman Lin, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Petik 2. Kamu adalah saudara laki-laki ayahku, Pamanku. Wu Zai adalah milikmu dan akan selalu menjadi milikmu, aku tidak akan menginginkannya. Saya hanya berharap Anda dapat membantu saya dan membantu saya membalas dendam. Lin Zhao segera mengangguk, Tuan Muda, jangan khawatir. Petik 2. Saya pasti akan membalas pertikaian darah ini bahkan tanpa Anda. Dengan Anda di sini, saya akan lebih percaya diri. Lin Mo, satu hal lagi, identitas saya tidak boleh diungkapkan. Lin Zhao, saya mengerti. Tuan Muda, kami belum mengungkapkannya. Mengetahui siapa dalang di balik layar, saya benar-benar tidak dapat mengungkapkan identitas Anda. Lin Mo mengangguk dan segera berkata, Oh, benar. Petik 2. Saya mendengar bahwa Guzun ada hubungannya dengan urusan keluarga Lin. Ini bukankah, apakah itu benar? Lin Zhao mengangguk, itu benar. Kemudian, seseorang memeriksa mayat beberapa anggota penting keluarga Lin dan menemukan bahwa mereka semua memiliki racun di tubuh mereka. Petik 2. Apalagi ketika pembantaian itu terjadi, keluarga Lin terjadi, Tuan Gu kebetulan ada di sana. Petik 2. Saya curiga Tuan Gu meracuni keluarga Lin kita terlebih dahulu, dan kemudian orang-orang di belakang layar menyerang keluarga Lin. Petik 2. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Lin kita, tidak-tidak peduli seberapa siap orang-orang di belakang layar, tidak mungkin menghancurkan seluruh keluarga Lin. Lin Mo mengepalkan tangannya, itu memang ada hubungannya dengan Tuan Gu. Tampaknya dengan menangkap Tuan Gu, kita bisa mengetahui siapa dalang di balik ini. Lin Zao Dao, ngomong-ngomong, saya curiga orang yang membunuh istri saya dan melukai putri saya juga ada hubungannya dengan dalang di balik layar. Saya memikirkannya dengan hati-hati nanti. Saya sebenarnya adalah orang yang tidak penting pada saat itu. Titik, mengapa ada orang yang mau datang dan berurusan dengan saya? Kemudian saya menyadari bahwa tujuannya bukan untuk berurusan dengan saya, tetapi untuk membuat kakak tertua dan Gu Zun bermusuhan. kakak tertua, memasuki wilayah Miao dan mengalahkan Gu Zun. Gu Zun punya dendam, jadi dia mengambil tindakan terhadap keluarga Lin. Terus terang, semua ini adalah jebakan orang di balik layar. Ekspresi Lin Mo berubah. Dia tidak menyangka rencana itu akan terjadi, orang di balik layar sangat luas jangkauannya. Setiap langkah dari awal adalah bagian dari rencananya, orang di balik layar sebenarnya bukanlah orang yang sederhana. Lin Mo merenung sejenak dan berbisik, Paman Lin, apakah Anda memiliki tersangka di hati Anda? Lin Zao menggaruk kepalanya dan berbisik, Tuan Muda, saya punya beberapa tersangka. Petik 2. Tapi, saya, saya tidak berani mengatakan apapun yang tidak masuk akal, lagi pula, itu melibatkan terlalu banyak. Lin Mo, tidak masalah jika Anda hanya mengatakannya. Setidaknya, saya harus tahu apa yang saya tahu. Lin Zao mengangguk, kecurigaan terbesar saya adalah Raja Haidong, Namong Jing Lue. Petik 2. Orang ini, bersama dengan kakak tertua saya, dikenal sebagai enam Raja Dunia. Petik 2. Haidong terhubung ke banyak tempat di wilayah utara kami, dan ada banyak konflik kepentingan di antara mereka. Ada banyak kontradiksi. Namong Jing memiliki sedikit gaya burung hantu yang besar, dia mendominasi dan mendominasi, dan dia pandai dalam konspirasi. Kemungkinan yang paling mungkin, Lin Mo menginginkan, mengingat nama ini di dalam hatinya, dan itu telah menjadi musuh khayalannya. Lin Mo bertanya, apalagi? Lin Zao, selain itu, itu adalah Nalan Jie, Raja Mobei. Petik 2. Awalnya, dia mengejar Nan Batian dan memasuki perbatasan utara, tetapi berhasil dipukul mundur oleh kakak laki-lakinya. Petik 2. Dan, dia kakak kandungnya meninggal di utara, dan dia mengancam akan membuat kakak laki-lakinya membayar harganya. Lin Mo mengerutkan kening, masalah ini sebenarnya melibatkan Nan Batian. Mengapa Nalan Jie, Raja Mobei, mengejar Nan Batian? Juga, mengapa saudara perempuan kandung Nalan Jie meninggal di utara? Apa yang terjadi di sini? Setelah menghubungi Nan Batian tentang meninggalkan kota Guangyang, Lin Mo samar-samar merasa bahwa masalah Nan Batian tidak sederhana. Apa yang terjadi di Nan Batian? Lin Mo bertanya. Lin Zhao menghela nafas, dia juga orang miskin. Lin Zhao Dao, Nan Batian awalnya adalah pelayan keluarga Nalan di ibu kota, keluarga nomor satu di Tiongkok. Petik 2. Karena tulangnya yang luar biasa, dia mendapat kesempatan untuk berlatih seni bela diri dengan Kaisar Siewenjia. Petik 2. Kemudian, dia bertemu dengan wanita tertua dari keluarga Nalan. Petik 2. Tapi di mata keluarga Nalan, Nan Batian selalu menjadi pelayan. Petik 2. Petik 2. Pelayan itu jatuh cinta pada wanita itu. Ini sungguh memalukan bagi keluarga Nalan. Petik 2. Jadi, keluarga Nalan ingin membunuh Nan Batian. Putuskan pasangan itu. Petik 2. Lin Mo menghela nafas, dia tidak menyangka raja pertama Guangyang juga akan mengalami pengalaman. pengalaman tragis seperti itu. Dan dengan kekuatan dan prestasi Nan Batian saat ini, ia masih diperlakukan sebagai pelayan. Seberapa kuatkah keluarga Nalan? Lin Zhao melanjutkan, wanita muda dari keluarga Nalan sedang hamil. Demi cinta, dia kawin lari dengan Nan Batian dan melarikan diri jauh-jauh. Keluarga Nalan mengejar dan membunuhnya beberapa kali, dan bahkan mengancam akan. Membunuh wanita muda juga, tradisi keluarga yang sebenarnya. Saat melarikan diri, wanita muda itu terluka. Untuk menyelamatkannya, Nan Batian berlari mencari kakak tertuanya. Petik 2. Tetapi saat itu sudah terlambat. Di akhirnya, hanya anak itu yang selamat, dan keluarga Nalan. Tetapi wanita muda itu tidak selamat. Petik 2. Pada saat itu, kakak laki-laki tertua dari wanita muda dari keluarga Nalan, Nalan Jie, yang kemudian menjadi Raja Mubei, datang dan membunuhnya. Petik 2. Kakak laki-laki tertua marah karena keluarga Nalan terlalu kasar, jadi dia melukai Nalan Jie dengan parah. Lan Jie. Petik 2. Nalan Jie menyatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan keluarga Lin karena kematian saudara perempuannya. Omong-omong, ini bisa dianggap sebagai kesalahpahaman. Tapi Nalan Jie selalu bersikap ekstrim dalam tindakannya. Petik 2. Karena kematian saudara perempuannya, dia dengan marah meninggalkan keluarga Nalan dan memasuki Mubei. Dalam tiga tahun, dia menjadi Raja Mubei. Kemudian, dia menargetkan Utara dalam segala hal, dan memang melakukan banyak hal yang merugikan Utara. Sesuatu. Pada saat ini, Lin Mo akhirnya tahu apa yang telah dialami Nan Batian. Pantas saja dia bilang musuhnya terlalu kuat. Kekuatan keluarga Nalan ini mungkin sangat menakutkan. Setiap junior yang keluar akan menjadi Raja sebuah parti, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Menurut apa yang kamu katakan, ada banyak kebencian antara keluarga Nalan dan Nan Batian. Petik 2. Lalu mengapa Nan Batian begitu lama berada di kota Guangyang dan keluarga Nalan tidak datang menemuinya? Lin Mo bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Zhao, kejadian ini terutama karena putri Nan Batian. Istri Nan Batian meninggal saat itu, meninggalkan putri ini. Petik 2. Keluarga Nalan memang ingin membunuh semua orang, tetapi dalam hal ini, kami sangat ditentang oleh beberapa anggota keluarga. Saya baru saja mengatakan bahwa karena kejadian inilah Nalan Jie meninggalkan keluarga Nalan dan memasuki Mubei. Petik 2. Juga, putri tertua Nalan, yang saat ini paling populer di ibu kota, Mingzu adalah bibi kandung Nan Binger. Dia juga mencoba yang terbaik untuk melindungi Nan Binger, dan bahkan datang ke kota Guangyang untuk menemui Nan Binger secara langsung, terlepas dari keberatan keluarganya. Petik 2. Karena tentangan dari mereka orang-orang, pada akhirnya, keluarga Nalan saya hanya bisa menutup mata. Petik 2. Namun, premisnya adalah Nan Batian tidak akan datang ke Beijing lagi, apalagi memprovokasi keluarga Nalan. Petik 2. Beberapa waktu lalu, Nan Batian terluka Nalan Yong, aku khawatir hal ini tidak akan berakhir dengan baik. Lin Mo akhirnya memahami hubungan sebab dan akibat. Setelah itu, Lin Zhao menyebutkan beberapa karakter mencurigakan lainnya. Namun, dibandingkan dengan Nangong Jing Lue dan Nalan Jie, orang-orang tersebut tidak layak untuk disebutkan. Lin Mo berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda ingin mengetahui siapa orang itu, kuncinya adalah Guzun. Petik 2. Dia bekerja sama dengan orang di balik layar. Selama kita menangkapnya, kita bisa mengetahui orang di balik layar. Lin Zhao mengangguk, Dia memandang Lin Mo dan berbisik, ngomong-ngomong, Tuan, apakah kamu ingin memberitahu kakekmu tentang masalahmu? Lin Mo tertegun sejenak, kakekku. Dia telah hidup di utara sejak dia lahir. Dia tidak memiliki banyak kenangan tentang kakeknya, bahkan dia tidak tahu siapa kakeknya. Lin Zhao Dao, kakekmu memiliki status yang sangat tinggi di ibu kota sekarang. Petik 2. Jika kita meminta bantuannya, mungkin akan lebih mudah untuk menyelidiki urusan keluarga Lin. Lin Mo berpikir lama dan perlahan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, untuk saat ini. Jangan beritahu dia. Ibuku melarikan diri dari utara dan datang ke kota guang yang alih-alih mencari kakekku. Pasti itu alasannya. Mungkin dia tidak mau untuk membawa bencana pada kakekku. Lin. Zhao menghela nafas dan menganggup perlahan. Setelah beberapa saat, Lin Zhao khawatir dan berkata, Tuan, Kiansui. Bisakah Kiansui diselamatkan? Lin Mo mengerutkan kening, Ais Gu tidak dapat disembuhkan. Lin Zhao cemas, Lalu, Apa yang harus dilakukan Kiansui? Petik 2. Apakah itu berarti dia akan dibekukan seperti ini selama sisa hidupnya? Lin Mo menggelengkan kepalanya, Ais Gu adalah benda yang sangat dingin. Saya dapat mencobanya dan menemukannya. Benda yang sangat cerah dan panas untuk mengimbangi dinginnya Ais Gu. Petik 2. Petik 2. Namun, ini hanya menekan rasa dinginnya dan memungkinkan dia untuk bergerak. Petik 2. Petik 2. Tapi akan ada sili bergantinya dingin dan panas di tubuhnya, dan rasa sakit ini juga sangat menyakitkan. Tak tertahankan. Petik 2. Lin Zhao menunduk dengan sedih, dia menganggap He Kiansui sebagai putrinya sendiri. Jika He Kiansui benar-benar putus asa, akan sulit baginya untuk menerimanya. Lin Mo berkata dengan lembut, Paman Lin, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Meskipun kemungkinannya kecil, aku akan mencobanya apapun yang terjadi. Lin Zhao menghela nafas dan mengangguk perlahan. Saat ini, hanya itu yang bisa dilakukannya. Setelah itu, luka Lin Zhao hampir pulih, dan dia keluar untuk mulai mengatur keamanan desa Wu. Guzun dan Qin Wuxie keduanya mati, dan Song Ruiz serta yang lainnya juga menonton dengan penuh semangat, mungkin mereka akan menyerang lagi suatu saat nanti. Dia harus memastikan keamanan mutlak di desa Wu. Lin Mo kembali ke kamar di lantai atas. Saat ini, He Kian Sui masih berada di dalam tong. Air dalam ember mengepul, dan He Kian Sui duduk di dalam, bibirnya masih berwarna ungu karena kedinginan. Jika bukan karena ember berisi ramuan panas ini, He Kian Sui akan membeku menjadi es. Dalam ramuan ini, He Kian Sui akhirnya sadar kembali. Dia membuka matanya dan melihat Lin Mo, memaksakan senyum di wajahnya. Saudara Lin, kamu, senang sekali kamu baik-baik saja. Katanya gemetar, hati Lin Mo sepertinya dicengkeram oleh sesuatu. Dia berjalan ke samping dan berbisik, mengapa kamu begitu bodoh? Tahukah kamu bahwa kamu mungkin tidak dapat bergerak dalam hidup ini? He Kian Sui masih tersenyum, aku, dot aku tidak bodoh. Kalau tidak, kamu, maukah kamu tinggal bersamaku seperti ini? Mata Lin Mo memerah, apakah dia membayar semua harga hanya untuk permintaan ini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa gadis ini tidak bercanda dengannya. Dia sangat mencintainya. Lin Mo memegang tangan He Kian Sui dan berbisik, tidak peduli apa, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kilatan licik muncul di mata He Kian Sui, dan dia tiba-tiba berbisik, Saudara Lin, apakah kamu terlihat baik? Lin Mo He tertegun sejenak, apa yang tampan? He Kian Sui, aku. Lin Mo tampak bingung, apa maksudnya ini? Aku bertanya kepada mereka, dan mereka bilang kamu membantuku melepas pakaian ku. Apakah aku terlihat baik? He Kian Sui berkata sambil tersenyum. Lin Mo hampir muntah darah. Sudah berapa lama, apakah kamu masih ingin menggodaku? Kamu, tolong berhenti berpikir omong kosong. Istirahatlah yang baik, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda mengangkat es besok. Bisik Lin Mo. Dia berdiri untuk pergi, dan He Kian Sui berjuang keras, kamu, jangan pergi. Bisakah kamu tinggal di sini bersamaku? Aku takut. Lin Mo menoleh dan melihat menatap Lin Mo dengan mata merah, He Kian Sui akhirnya menghela nafas dan memilih untuk tetap di kamar. Keesokan harinya, sekitar pukul sembilan pagi, sekelompok orang tiba di desa Wu. Kelompok orang ini adalah kelompok petani obat yang disebutkan Lin Shao. Lin Mo segera pergi menemui mereka karena para petani obat ini memiliki teratai api tujuh daun di tangan mereka. Teratai api tujuh daun ini adalah sejenis obat yang sangat yang dan panas, dan sangat penting bagi He Kian Sui saat ini. Lin Mo berencana mengeluarkan banyak uang untuk membeli teratai api tujuh daun, tetapi para petani menolak. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu menggunakan teratai api tujuh daun sebagai hadiah untuk menemukan seseorang yang melakukan sesuatu untuk mereka. Jumlah uang tidak penting bagi mereka. Dengan kata lain, Lin Mo harus bersaing dengan beberapa kelompok orang lain untuk mendapatkan teratai api tujuh daun ini. Lin Mo tidak punya pilihan selain menunggu. Pada saat ini, Lin Mo juga meminta Lin Zhao untuk mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Kali ini, Lin Zhao menghubungi total tiga kelompok orang. Di antaranya, satu grup berasal dari Guangzhou. Kelompok orang ini dikirim oleh sepuluh keluarga teratas di Guangzhou dan mewakili sepuluh keluarga teratas di Guangzhou. Dua kelompok lainnya, satu dari provinsi Jiangsu, merupakan perwakilan dari sepuluh keluarga teratas di provinsi Jiangsu. Ada kelompok lain dari Hai Cheng. Pada pukul 11, orang-orang dari Guangzhou dan Suzhou tiba. Melihat sekelompok orang dari Guangzhou ini, Lin Mo hanya memikirkan empat kata, musuh bertemu di jalan sempit. Orang-orang yang datang dari Guangzhou kali ini dipimpin oleh keluarga Huo. Bagaimanapun, keluarga Huo adalah keluarga medis, dan mereka terikat untuk memenangkan teratai api tujuh daun. Pemimpinnya bernama Huo Tianhao, yang merupakan sepupu Huo Tian Cheng. Setelah kematian Huo Tian Cheng, dia mengambil alih jabatan penerus Huo Tian Cheng. Huo Tianhao ini jauh lebih arogan daripada Huo Tian Cheng. Ketika dia melihat Lin Mo, sedikit rasa jijik tiba-tiba muncul di wajahnya. Tuan Lin, apa yang terjadi? Anda meminta kami melakukan sesuatu, mengapa semua kucing dan anjing ada di sini? Petik 2. Apakah Anda meremehkan sepuluh keluarga teratas kami di Provinsi Guang, atau Anda meremehkan sepuluh keluarga teratas keluarga di Provinsi Su? Huo Tianhao berkata dengan marah. Pemimpin dari sepuluh keluarga teratas di Provinsi Jiangsu juga seorang pemuda bernama Chen Bayu. Dia tidak mengenal Lin Mo, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika mendengar ini, Saudara Huo, apa yang terjadi? Huo Tianhao menunjuk ke arah Lin Mo, orang ini berasal dari Provinsi Guang, dan dia adalah putranya menantu dari sebuah keluarga kecil di Provinsi Guang. Petik 2. Terus terang saja, dia hanyalah seorang yang lemah dan pecundang. Saudara Chen, saya adalah perwakilan dari sepuluh keluarga teratas di Provinsi Guangzhou, dan Anda adalah perwakilan dari sepuluh keluarga teratas di Provinsi Suzhou. Petik 2. Kami di sini untuk membicarakan bisnis, tetapi sebagai hasilnya, di meja ini ada seorang lelaki cantik yang menipu wanita demi uang. Petik 2. Apakah menurut Anda ini menghina kami? Setelah mendengar ini, Chen Boyu segera mengerutkan kening dan menatap Lin Mo dengan ketidakpuasan. Wajah Lin Zhao menjadi dingin. Jika sebelumnya, dia tidak akan peduli tentang hal-hal ini sama sekali. Lagi pula, itu adalah dendam pribadi antara Lin Mo dan mereka. Tapi sekarang Lin Mo adalah anak Lin Xiao, menghina Lin Mo sama saja dengan menghinanya. Lin Zhao hendak berbicara, tetapi Lin Mo berbicara lebih dulu. Huo Tianhao, keluarga Huomu benar-benar peduli pada makanan dan bukan pada perkelahian. Apakah kamu lupa bagaimana sepupumu meninggal di kota Guangyang? Petik 2. Oh, memang benar aku adalah menantu yang tinggal di rumah. Tapi, kamu apa yang bisa dilakukan keluarga Huo terhadapku? Begitu banyak orang di keluarga Huo telah meninggal. Pada akhirnya, bukankah kamu harus tunduk padaku? Lin Mo melambaikan tangannya kepada Lin Zhao, menunjukkan bahwa dia harus mengabaikan masalah ini. Dia tidak ingin membeberkan hubungannya dengan Lin Zhao. Huo Tianhao sangat marah dan berdiri, menunjuk ke arah Lin Mo dan berteriak, Lin, kamu bicara dengan siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Percaya atau tidak, aku akan membunuh kamu di sini dulu. Lin, Mo mencibir, Huo Tianhao, jangan lupa, ini desa Wu. Petik 2. Wu Zai memiliki aturan desa Wu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengabaikan aturan Wu Zai? Lin Zhao segera mendengus setelah mendengar ini dia berteriak untuk menunjukkan keagungannya. Ekspresi Huo Tianhao membeku. Di desa Wu, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Setelah hening sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, Pemimpin Zai Lin, Anda harus memberi kami penjelasan mengenai masalah ini. Anda menghina kami dengan membiarkan seorang bajingan duduk bersama kami. Saudara Chen, apa yang harus dilakukan? Menurutmu, Chen Baiyu menganggup perlahan dan menatap Lin Mo dengan tidak ramah. Chen Baiyu juga orang yang sombong, bagaimana dia bisa menganggap serius Lin Mo ketika mengetahui bahwa Lin Mo tidak memiliki latar belakang atau identitas. Pecundang ini tidak punya hak untuk duduk di sini. Pemimpin Zai Lin, saya harap Anda mengusirnya. Jika tidak, Anda menghina sepuluh keluarga teratas kami di Provinsi Su. Kata Chen Baiyu dingin, Lin Zhao tidak bisa menahan perasaan marah dan hanya ingin marah. Pada saat ini, suara menghina tiba-tiba datang dari luar, menghina Anda, sepuluh keluarga teratas di Provinsi Su. Sial, saya menamparkan Anda di wajah sepuluh keluarga teratas di Provinsi Su hari ini, apa yang dapat Anda lakukan? Tanda tanya petik dua, sekelompok orang masuk dengan angkuh. Orang pertama adalah Sang Pangeran. Dia masih terlihat riang, dan berjalan langsung ke Chen Baiyu di hadapan semua orang. Nak, apakah kamu masih mengingatku? Wajah Chen Baiyu langsung memucat. Tentu saja dia ingat Sang Pangeran. Provinsi Su sangat dekat dengan Hai Cheng. Dalam dua tahun terakhir, Sang Pangeran bosan bermain di Hai Cheng, jadi dia pergi ke Su Zhou untuk bermain. Ada banyak konflik dengan anak laki-laki pesolek di Provinsi Su. Chen Baiyu adalah salah satunya. Saat itu, tuan muda dari sepuluh keluarga besar di Provinsi Jiangsu bergabung untuk menghadapi Sang Pangeran. Akibatnya, mereka gagal berurusan dengan Sang Pangeran, tetapi dihukum berat oleh Sang Pangeran. Di antara mereka, ada pula pewaris keluarga besar yang bahkan disiksa hingga tewas oleh Sang Pangeran. Keluarga besar sangat marah dan mengirim orang semalaman untuk membalas dendam pada Sang Pangeran. Akibatnya, laba-laba beracun itu marah. Laba-laba beracun membawa orang ke Su malam itu dan membantai keluarga besar itu dalam semalam. Saat itu, sembilan keluarga lainnya di Provinsi Jiangsu awalnya berencana bersatu untuk melawan laba-laba beracun tersebut. Namun, Huohua juga bergegas ke Provinsi Su pada saat itu dan menyampaikan instruksi lisan dari Sue Woye, Raja Wilayah Selatan, meminta mereka untuk segera menghadiri pertemuan tersebut. Beraninya orang-orang di Suzhou tidak menaati Sue Woye, Raja Perbatasan Selatan, sehingga mereka hanya bisa pergi ke pertemuan dengan patuh. Namun tidak ada satupun hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Ketika mereka kembali, keluarga besar itu telah hancur total. Saat itu, mereka akhirnya mengerti. Tuan Sue Woye hanya mendukung laba-laba beracun. Sejak itu, orang-orang dari sepuluh keluarga teratas di Provinsi Jiangsu sangat tabu terhadap laba-laba beracun, dan mereka tidak lagi berani memprovokasi laba-laba beracun. Adapun Sang Pangeran, dia juga merajalela di Provinsi Su dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Chen Baiyu adalah orang yang mengalami sendiri kejadian itu, dan dia tahu betul teror Sang Pangeran. Oleh karena itu, ketika dia melihat Sang Pangeran, dia langsung merasa seperti seekor tikus melihat seekor kucing, dan dia menggigil ketakutan. Juga, kakak pangeran, kenapa kamu? Aku benar-benar minta maaf, aku, aku tidak tahu kamu akan datang, dan aku tidak punya waktu untuk menyambutmu. Mohon maafkan aku. Chen Baiyu menganggup dan tersenyum, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sang Pangeran meludahinya dengan nada menghina, kamu sampah, bukankah kamu cukup sombong sekarang? Petik 2. Mengapa kamu mengusir orang? Mengapa kamu menghina sepuluh keluarga teratas di Susou? Chen Baiyu berkata dengan canggung, Saudara Pangeran, aku, aku tidak sedang membicarakanmu. Aku sedang membicarakan anak laki-laki itu. Kata Chen Baiyu, menunjuk ke arah Lin Mo, dan menatap Lin Mo dengan tajam, mengapa kamu tidak mengerti. Cepat keluar dari sini. Jangan mempengaruhi suasana hati pangeran. Pangeran mencibir, berjalan langsung ke Lin Mo, meletakkan tangannya di bahu Lin Mo, Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memperkenalkanmu. Petik 2. Ini adalah Lin Mo, dia adalah saudara lelakiku yang baik. Dengarkan dengan jelas, kakak yang baik, saudara yang benar-benar baik. Petik 2. Pangeranku tidak akan mematuhi siapapun dalam hidup ini, tetapi hanya dia. Petik 2. Apakah kamu yakin kamu hanya ingin dia mendapatkan keluar? Chen Baiyu tercengang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sang pangeran memiliki hubungan yang baik dengan Lin Mo? Apalagi sang pangeran memiliki kepribadian yang aneh dan pemurung. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar dia punya teman, apalagi saudara. Sekarang dia menganggap Lin Mo sebagai saudaranya, apa yang terjadi? Chen Baiyu dan Huo Tianhao saling memandang, keduanya bingung. Huo Tianhao juga pernah mendengar tentang reputasi sang pangeran, dan dia bahkan tidak berani kentut saat menghadapi sang pangeran. Lin Zhao tampak terkejut, dia tidak menyangka Lin Mo akan memiliki hubungan yang baik dengan pangeran, Raja Iblis. Chen Baiyu tampak malu, saudara pangeran, tolong berhenti menggodaku. Anak ini hanyalah seorang pemuda cantik di kota Guangyang. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berteman denganmu, saudara pangeran? Petik 2. Kamu pasti sedang berbicara denganku. Kamu bercanda. Sang pangeran menjadi marah dan menamparkan wajah Chen Baiyu, persetan denganmu. Petik 2. Kamu pikir kamu ini siapa? Pantas aku mengolok-olokmu. Kamu juga tidak memotret dirimu sendiri. Chen Baiyu adalah wajahnya menjadi pucat karena pemukulan, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Pangeran, kamu, jangan pergi terlalu jauh. Pangeran menendangnya lagi, apa salahnya melangkah terlalu jauh. Petik 2. Bahkan jika aku membunuhmu di sini, kamu Chen apakah kamu berani mengatakan tidak? Petik 2. Sial, apakah kamu lupa bagaimana kamu berlutut di depanku dan memohon belas kasihan di Provinsi Jiangsu? Petik 2. Apa? Aku belum melihatnya kamu dalam beberapa tahun, dan aku merasa sayapku menjadi kaku, beranikah kamu menantangku? Kata pangeran, dan bergegas maju dengan marah, ingin terus memukuli Chen Baiyu. Saat ini, orang-orang dari 10 keluarga besar di Provinsi Su berkumpul. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam, Pangeran, sudah cukup. Boyu mewakili 10 keluarga besar di Provinsi Su kali ini. Apakah pangeran berpikir bahwa 10 keluarga besar di Provinsi Su dapat dihina oleh Anda dia? Sang. Pangeran mengangkat kepalanya dan tersenyum, orang tua, apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya dengan 10 keluarga teratas di Provinsi Jiangsu? Oh. Oke. Petik 2. Izinkan saya menanyakan satu hal, dapatkah Anda mewakili yang teratas 10 keluarga di Provinsi Jiangsu? Petik 2. Jika Anda dapat mewakili 10 keluarga teratas di Provinsi Jiangsu, keluarga, maka saya akan menelpon ibu saya sekarang. Petik 2. Ibu ku bosan akhir-akhir ini dan sedang mencari sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan. Petik 2. Bagaimana, tentang membiarkan dia pergi ke Provinsi Jiangsu dan 10 keluarga teratasmu? Mencari kesenangan. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Laba-laba beracun adalah iblis wanita yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Tidak hanya dia sangat kuat, tetapi yang paling penting adalah dia sangat kejam dan pasti akan mengambil nyawa seseorang. Apalagi ada Hua Hua sebagai pendukung. Hua Hua adalah orang yang paling dihargai oleh Sue Wu Ye, Raja Wilayah Selatan, dan Sue Wu Ye jelas berada di pihak Hua Hua. Jika 10 keluarga teratas di Provinsi Su benar-benar berperang melawan laba-laba beracun, bahkan jika 10 keluarga teratas di Provinsi Su dapat mengalahkan laba-laba beracun, dapatkah mereka mengalahkan Hua Hua? Orang tua itu mengertakan gigi dan akhirnya memilih diam. Sangat tidak bijaksana memprovokasi laba-laba beracun hanya untuk Chen Boyu. Orang tua itu tidak berbicara, dan semua orang tiba-tiba terdiam. Chen Boyu tiba-tiba panik. Tanpa dukungan dari 10 keluarga teratas, dia bukan siapa-siapa. Mengingat karakter Sang Pangeran, bahkan membunuhnya di sini adalah hal yang normal. Saudara Pangeran, Saudara Pangeran, aku, aku bercanda denganmu. Jangan marah, aku, aku hanya berbicara omong kosong. Aku buta, dan aku telah menyinggung perasaanmu, teman. Kamu punya banyak teman, tolong, jangan marah. Chen Boyu memohon dengan gemetar, dia benar-benar takut. Para pesolek dari Provinsi Su benar-benar sangat menderita di tangan Sang Pangeran. Sang Pangeran meludah, sialan, kamu menyebalkan, kamu harus membiarkan aku memukulmu. Apakah kamu tidak ingin mati? Petik 2. Oke, ayo, minta maaf pada saudaraku. Selama saudaraku memaafkanmu, aku akan mengampunimu. Chen Bayu memandang Lin Mo, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih jelek. Bukan hal yang memalukan untuk meminta maaf kepada Pangeran, lagi pula semua orang di Provinsi Su tahu bahwa Pangeran tidak bisa diganggu. Tapi masalahnya adalah, jika Anda meminta maaf kepada Lin Mo, Anda tidak akan bisa melihat siapapun saat Anda kembali. Jika tersiar kabar, orang lain akan mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada menantu yang datang mengunjunginya, jadi apakah dia masih harus hidup di masa depan? Ketika Sang Pangeran melihat bahwa dia tidak bergerak, dia tidak bisa menahan rasa kesal, sial, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Apakah kamu ingin meminta maaf? Atau kamu ingin mati? Chen wajah Bayu memerah, dan dia benar-benar akan pingsan. Pada saat ini, Lin Mo tiba-tiba berkata, Pangeran, sebenarnya, hanya ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen tidak mengenal saya. Itu semua dipicu oleh Huo Tianhao. Anda tidak bisa salahkan dia untuk masalah ini. Bagaimana kalau Anda memberi saya muka dan membiarkan masalah ini seperti ini? Pangeran melirik Lin Mo, Oke, itu urusan Anda, apapun yang Anda katakan akan dilakukan. Petik 2 Hei, Tuan, Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih kepada saudaraku? Tidak perlu meminta maaf sekarang. Chen Bayu menghela nafas lega dan dengan cepat menyerahkan kepada Lin Mo, Terima kasih banyak, saudaraku Lin. Terima kasih ini benar-benar datang dari lubuk hatiku. Lin Mo membantunya menyelamatkan mukanya kali ini. Chen Bayu memandang Lin Mo dengan tatapan lebih ramah, Dan bahkan secara samar-samar menganggap Lin Mo sebagai temannya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat ke arah Huo Tianhao lagi, Matanya menjadi sedikit marah. Seperti yang dikatakan Lin Mo, Dia dan Lin Mo tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Alasan konflik dengan Lin Mo adalah karena dorongan Huo Tianhao. Huo Tianhao hampir membuatnya kehilangan muka, Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sang pangeran melirik ke arah Huo Tianhao, Hei, Huo. Adikku berkata bahwa kejadian ini terjadi karena kamu. Jika kamu ingin hidup, Berlututlah dan bersujud kepada saudaraku tiga kali. Masalah ini lupakan saja. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dulu untuk pemanasan. Huo Tianhao mengertakan gigi dan berkata dengan keras, Pangeran, ini antara Lin Mo dan aku, Apa hubungannya denganmu? Aku tahu. Pangeranmu punya selalu kuat, Tetapi orang-orang di Guangzhou tidak takut padamu. Setelah mendengar ini, Chen Baiyu hanya mencibir. Para pesolek dari sepuluh keluarga teratas di Guangzhou Belum pernah melihat teror sang pangeran, Dan mereka berani meneriaki sang pangeran. Huo Tianhao ini benar-benar mencari kematian. Benar saja, sang pangeran bergegas dan menamparnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Huo Tianhao ingin menghindar, Tetapi sang pangeran menjambak rambutnya dan menamparnya begitu keras hingga mulutnya berdarah. Orang-orang dari keluarga Huo segera bergegas maju, Dan orang-orang dari pihak pangeran juga bergegas maju, Dan kedua belah pihak bertempur secara langsung. Pangeran mengabaikan pertarungan antara kedua belah pihak, Dia memukul Huo Tianhao dengan beberapa pukulan keras berturut-turut, Menjatuhkan Huo Tianhao ke tanah. Huo Tianhao juga memiliki beberapa kemampuan, Tetapi dibandingkan dengan sang pangeran, dia jauh tertinggal. Tidak lama kemudian, Huo Tianhao dipukuli hingga tewas. Orang-orang dari sepuluh keluarga besar di Guangzhou semuanya kaget saat melihat ini. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan keras, Pangeran, jika kamu berani membunuh anggota keluarga Huo ku, Aku akan melawanmu sampai mati. Pangeran, tertawa dan berkata, Aku mendengarnya. Keluarga Huo, kan? Oke, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tinggalkan kata-katanya di sini. Petik 2. Jika keluarga Huomu terus berada di antara sepuluh keluarga teratas di Guangzhou, Aku akan mengambil nama keluargamu. Setelah mengatakan ini, sang pangeran mengambil belati dan menusukkannya langsung ke leher Huo Tianhao. Huo Tianhao jatuh ke dalam genangan darah, dan semua orang di keluarga Huo terkejut. Tidak ada yang menyangka pangeran berani membunuh pewaris keluarga Huo di depan mereka. Dan ini belum berakhir. Pangeran berurusan dengan Huo Tianhao dan kemudian mengeluarkan ponselnya, Bu, keluarga Huo di provinsi Guangzhou mengatakan bahwa mereka akan bertarung dengan saya sampai mati. Bagaimana? Dengan sepuluh keluarga teratas di provinsi Guangzhou yang ingin mendukung mereka. Petik 2. Bagaimana dengan itu? Tolong bantu saya bertanya dan lihat kapan mereka berencana mengambil tindakan. Wajah semua orang di keluarga Huo berubah. Pangeran membunuh pewaris keluarga Huo dan segera menelpon laba-laba beracun untuk mengadu. Sepertinya dia diintimidasi oleh keluarga Huo. Sedangkan untuk laba-laba beracun, cara menghiburnya juga sangat sederhana. Anakku sayang, jangan takut. Aku akan menelpon sepuluh keluarga teratas di Guangzhou sekarang dan meminta mereka mengeluarkan keluarga Huo dari sepuluh keluarga teratas. Petik 2. Apapun yang ingin kamu lakukan, silakan lakukan itu. Ibu mendukungmu. Kata sang pangeran. Menggunakan speaker ponsel, semua orang mendengar kata-kata laba-laba beracun dengan jelas. Pangeran menutup telepon dengan penuh kemenangan. Cek, cek, saya tidak tahu, apa status keluarga Huo di antara sepuluh keluarga teratas di Guangzhou. Apakah menurut Anda Anda akan dikeluarkan dari sepuluh keluarga teratas? Semua orang di keluarga Huo tampak pucat, terutama lelaki tua yang baru saja berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Dan tidak lama kemudian, mereka menerima telepon. Sepuluh keluarga teratas di Guangzhou benar-benar membuat keluarga Huo keluar dari sepuluh keluarga teratas. Saat berita itu datang, anggota keluarga Huo hampir muntah darah. Bukankah laba-laba beracun ini terlalu bersemangat dalam melakukan sesuatu? Dan yang paling penting adalah, bukankah sepuluh keluarga besar di Guangzhou malah menolak? Faktanya, siapapun yang memiliki mata yang tajam mengetahuinya dengan baik. Saat pertama kali keluarga Huo menghadapi Linmo, kekuatan mereka telah menurun drastis dan mereka berada di posisi terbawah di antara sepuluh keluarga teratas. Di antara sepuluh keluarga besar, keluarga Huo sebenarnya dapat disingkirkan. Saat ini, ada juga tekanan dari laba-laba beracun. Sembilan keluarga besar lainnya di Guangzhou memanfaatkan situasi ini dan mengusir keluarga Huo, yang merupakan penjelasan atas laba-laba beracun tersebut. Lagi pula, laba-laba beracun adalah orang gila dan tidak ada yang mau macam-macam dengannya. Linmo dan Lin Zhao menatap semua ini dengan mulut ternganga, dan mereka juga tidak bisa berkata-kata. Meskipun Lin Zhao mengetahui dengan baik situasi keluarga pangeran, dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pangeran terlalu tegas dalam melakukan sesuatu. Sang pangeran tersenyum ringan, Hei, Pak Tua, keluarga Huomu bukan lagi salah satu dari sepuluh keluarga teratas di Guangzhou. Apakah kamu masih bertengkar denganku sekarang? Wajah lelaki tua itu pucat, dan dia mengertakan gigi dan berkata, Pangeran, jangan bangga. Keluarga Huomu telah diwariskan selama ratusan tahun, bagaimana kamu bisa menjadi junior? Pangeran langsung melambaikan tangannya, oke, jangan banyak bicara omong kosong bagiku. Petik 2. Karena kamu ingin bertarung denganku sampai mati, maka mari kita selesaikan semua dendam hari ini. Petik 2. Ayo, bunuh semua anggota keluarga Huomu, jangan tinggalkan siapapun. Semua orang di sekitar pangeran segera bergegas maju. Mata keluarga Huomu membelalak, pangeran ini membunuh orang terlalu santai, bukan? Apakah Anda akan membunuh mereka semua hanya dalam beberapa kata? Ketika sembilan keluarga lainnya melihat situasi ini, mereka semua diam-diam mundur. Keluarga Huomu tidak lagi menjadi anggota sepuluh keluarga teratas, dan sepuluh keluarga teratas tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Terlebih lagi, pria di seberang adalah sang pangeran, orang gila, tidak ada yang mau bertarung dengan sang pangeran. Ketika keluarga Huomu melihat ini, mereka hampir putus asa. Orang tua itu dengan cepat menatap Lin Zhao, Tuan Lin, apakah ini tempatmu? Petik 2. Dia, apa yang dia lakukan sepenuhnya melanggar aturan desa Huomu? Apakah kamu tidak peduli? Lin Zhao perlahan menyesap tehnya, ketika Anda pertama kali mengusir Tuan Lin, bukankah Anda melanggar peraturan saya? Saat itu, Anda bahkan tidak mempertimbangkan perasaan saya. Sekarang, peraturan apa yang Anda bicarakan dengan saya? Benar-benar putus asa. Bahkan Lin Zhao tidak peduli dengan masalah ini, bagaimana mereka bisa bertahan. Anak buah pangeran juga bertindak sangat tegas, mereka langsung maju dan membunuh semua orang ini tanpa meninggalkan satupun. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, sang pangeran berjalan ke arah Lin Mo sambil tersenyum, Hei, sobat, apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Lin Mo tidak bisa menahan senyum, sang pangeran memang orang gila. Namun, jika dia menganggap Anda sebagai teman, maka dia pasti akan lebih setia dari orang lain. Lin Zhao menyuruh orang menyeret mayat keluarga Huo ke bawah, dan kemudian semua orang duduk. Sepuluh keluarga teratas di Guangzhou telah memilih perwakilan baru. Setelah beberapa orang duduk, Lin Zhao mengundang para petani narkoba keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya pendek gemuk dengan senyuman di wajahnya. Halo semuanya, nama keluarga saya Wang, panggil. Saja saya Wang gendut, dia menyapa semua orang untuk beberapa kata dan kemudian langsung ke pokok permasalahan. Semuanya, aku tahu kalian semua di sini untuk teratai api tujuh daun. Karena semua orang ada di sini, aku harus membiarkan kalian melihat yang sebenarnya. Kalau tidak, orang akan mengira kita adalah serigala bertangan kosong. Pria gendut itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan orang di sebelahnya membawa sebuah kotak kayu. Kotak kayu ini berukuran sangat besar, dibungkus tiga lapis di dalam dan tiga di luar, dengan lapisan insulasi di tengahnya. Meski begitu, semua orang yang duduk di sini masih bisa merasakan panasnya. Ini adalah teratai api tujuh daun, yang paling yang dan paling panas. Lin Mo mengepalkan tangannya. Dengan teratai api tujuh daun ini, dia bisa menyembuhkan He Kian Sui. Bahkan jika dia tidak bisa memaksa Gu S keluar dari tubuh He Kian Sui, setidaknya dia bisa membuatnya kembali beraksi. Pangeran melihat ekspresi Lin Mo dan berbisik, ada apa, kamu ingin teratai api tujuh daun ini? Bagaimana kalau, aku membantumu, Lin Mo, bagaimana kamu bisa membantuku? Pangeran terkeke, ambil semuanya bunuh, teratai api tujuh daun ini milikmu. Lin Mo terdiam beberapa saat, pangeran ini benar-benar ingin melakukan sesuatu. Yang terpenting dia benar-benar berani berpikir. Pria gendut itu menghabiskan banyak tenaga untuk membuka kotak kayu itu sepenuhnya. Di dalamnya ada teratai merah dengan tujuh helai daun dan akarnya terkubur di sepetak tanah merah. Apalagi di mana akarnya berada, di situ ada bara api. Pria gendut itu menyeka keringat di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, teratai api tujuh daun tidak dapat dipisahkan dari apinya. Petik 2 Jadi, jika ingin melestarikannya, Anda harus menggunakan batuan vulkanik dan api arang untuk memeliharanya, suhunya. Petik 2 Jika tidak, teratai api tujuh daun secara bertahap akan kehilangan khasiat obatnya. Semua orang memandangi teratai api tujuh daun dengan kegembiraan di wajah mereka. Sekalipun sebagian orang tidak memahami hal ini, mereka masih dapat melihat keanehan dari teratai api tujuh daun ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, kami juga telah melihat teratai api tujuh daun. Bisakah Anda memberi tahu kami tentang urusan Anda? Anda dapat menunjukkan kepada kami teratai api tujuh daun dan meminta kami melakukan sesuatu. Saya khawatir masalah Anda tidak sederhana, bukan? Semua orang mengangguk, teratai api tujuh daun tak ternilai harganya. Jika pihak lain bersedia membayar harga sebesar itu, maka barang tersebut pasti tidak mudah didapat. Pria gemuk itu tersenyum canggung, karena saya telah mengundang Anda semua ke sini, masalah ini pasti sulit sampai batas tertentu. Selanjutnya, dia menjelaskan situasinya lagi. Ternyata nenek moyang mereka menanam obat aneh di gunung tersebut. Bagaimanapun, sudah waktunya obat ajaib itu matang. Mereka mengirim beberapa kelompok orang ke gunung untuk mengambil obat aneh ini. Namun, setelah kelompok orang ini masuk, hampir semua pasukan dimusnahkan, dan hanya satu orang yang kembali dalam keadaan terluka. Setelah pria itu kembali, dia hanya mengucapkan satu kata, naga. Kemudian, pria itu juga mati mendadak. Para petani obat ini tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga mereka hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Ternyata ada banyak rangka di dekat tumbuhan tersebut, termasuk beberapa binatang besar. Mereka curiga seharusnya ada binatang penjaga di dekat obat aneh itu. Binatang penjaga ini ingin mengambil obat ajaib, jadi dia tetap berada di dekatnya. Dan mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mengalahkan binatang penjaga itu. Itu sebabnya mereka mencari ahli untuk membantu mengambil obat aneh ini. Setelah semua orang mendengar ini, mereka saling memandang. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Bahkan Lin Mo pun tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa para petani obat bius ini ingin mereka membantu menangani masalah besar, tetapi pada akhirnya, mereka diminta untuk berurusan dengan binatang buas. Terima kasih telah menonton!